Yopo Pirsa, panik ketakutan tak ingin kendaraannya diangkut paksa sejumlah pengemudi ojek pangkalan adu mulut dengan petugas gabungan di Jalan Jendral Sudirman Menteng, Jakarta Pusat. Salah seorang pengemudi opang yang terjaring masih berusaha kabur meski setang sepeda motornya telah dicengkram petugas. Pria ini menolak disebut ojek pangkalan dan berdali hanya tengah beristirahat sejenak di lokasi ini. Apapun alasannya petugas akan tetap menindak tegas para pelanggar yang masih nekat parkir sembarangan, baik di atas trotoar maupun di bahu jalan. Penyisiran mulai dari titik Tanabang, lanjut ke Palmerah, lanjut kita bergeser ke Rasi Sudirman, Duku Atas. Dari sini ada kedapatan lagi opang yang masih bertangkal, yang memang bukan tempat untuk bertangkal. Dan kita tertipkan, sementara kita mangkan lagi dari Duku Atas, berhasil kita mangkan ada lima tonak. Enam unit, kendaraan terhadap dua, kita mangkan, lanjut akan kita bawa ke Mako Pusat. Petugas mengimbau kepada para pengemudi ojek pangkalan dan ojek online agar tidak lagi menjadikan trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi pangkalan dadakan. Karena melanggar perda tentang ketertiban umum dan merusak keindahan wajah ibu kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan.